Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kakak-kakak level 1 yang salih dan salihah Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Alhamdulillah luar biasa tambah semangat Allahu Akbar Masya Allah Nah kak kali ini di pembelajaran menulis Bu Guru akan bercerita Tapi sebelum bercerita kita berdoa terlebih dahulu ya Ikuti Bu Guru ya Angkat kedua tangannya Let's pray Hands on pray and bend my head A'udhu billahi minas syaitanir wajim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma War zukni fahma Amin ya rabbal alamin Baik kali ini Bu Guru akan bercerita tentang celengan ruru Wah celengan ruru Tentang apa ya kira-kira ini ceritanya Nah celengan ruru ini Ya disini bisa dilihat ya kak Ada seekor gajah kecil dan temannya Seekor beruang Siapa yang namanya ya Nah ini ditulis dan ilustratornya oleh Kasupriatin Baik kita lanjutkan lagi ya Selanjutnya yaitu Ya langsung saja ya Pada siang itu Sepulang dari sekolah Ruru berencana memecahkan celengannya Wah lihat Ruru sudah melihat celengannya Hmm kayaknya celenganku sudah penuh ya Ya kira-kira seperti itu Tadi di sekolah Ruru mendengar Piko terpeleset Dan patah kakinya Piko terpeleset Pasti dia sangat sakit sekali Wah apa yang bisa kulakukan ya Nah ini adalah si Piko Lihat Piko hanya bisa terbaring di kamar Di kamarnya Karena kakinya patah Kita bisa lihat ya teman-teman ya Wah Oke kita lanjutkan kembali Piko belum bisa sekolah Piko harus istirahat Oh ternyata seperti itu Berarti keadaan Piko Sangat Tidak baik ya Sampai-sampai Ia harus Istirahat di rumahnya Ruru menjenguk Piko Prang Wah kira-kira suara apa itu ya Iya ternyata Ruru memecahkan celengannya teman-teman Kita lihat Kita lihat ya semua uang yang ada di dalam celengan Ruru keluar Tapi kira-kira Ruru mau menggunakan uangnya untuk apa ya Nah ternyata Nah ternyata Dengan uang celengan ini Ya Nah Dengan uang celengan ini Ruru hendak membeli madu kesukaan Piko Jadi Ruru ini Iya betul Ruru ingin memberi madu Karena Piko tadi sedang sakit Ruru pun berjalan Menuju Penjual Yang Menjual madu Pergilah Ruru membeli stopless besar madu Nah Si Ruru telah membawa madunya kak Masya Allah Baik sekali ya Ruru ya Lalu Ruru Datang ke rumah Piko Wah Piko sangat gembira Di peluknya Ruru 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 Kamu gimana Kok kamu bisa tahu Aku lagi Sakit Iya Aku dapat kabar dari teman-teman di sekolah Terima kasih ya Kamu sudah menjemukku Kata Piko Piko pun mencicipi madu pembelian dari Ruru Terima kasih Ruru Ini madu yang manis Semanis hatimu Piko pun Dengan lahapnya Memakan madu Yang dibawakan oleh Ruru Pada sore harinya Ibu Ruru Masuk ke kamar Ruru Loh Belum siap nak Sore ini Kita akan pergi ke pasar soalayan Kata ibu Ruru baru ingat Sore ini Dia bersama ibunya Akan pergi Membeli baju baru Dengan uang celengannya Ya gimana ya Aku Aku sudah menghabiskan uang celenganku Untuk membeli madu Ruru Gelagapan Ruru Was-was khawatir Aku tinggal di rumah saja ya bu Uang celenganku sudah habis Kata Ruru Terus untuk keperluan apa nak Tanya ibu Ibu Ruru bertanya Teman Ruru sakit bu Aku menjenguknya Teman Ruru itu Bernama Piko Piko ini Kakinya patah bu Lalu aku memberikan madu Untuknya Tidak mas Tidak masalah bu Aku tidak jadi membeli baju baru Maafkan aku ya bu Ya Kamu gajah kecil yang baik nak Kamu berusaha menghibur sahabatmu Walaupun mengorbankan tabunganmu Mereka pun berpelukan Ibu sangat sayang kepada Ruru Yang baik hatinya Dan Sangat menyayangi sahabatnya Baik Dari cerita Ya sudah Baju baru kamu Ibu saja yang belikan Hore 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 Terima kasih ibu Terima kasih ibu Terima kasih ibu Terima kasih ibu Nah itu cerita Jelengan Terima kasih ibu Sekarang Kakak-kakak semua Bu guru akan mendiktekkan Lima kalimat Yang akan kalian tuliskan Di buku Kalian masing-masing Dengarkan baik-baik ya Satu Gajah kecil bernama Ruru Gajah kecil bernama Ruru Dua Ruru memiliki sahabat bernama Piko Ruru memiliki sahabat bernama Piko Tiga Ruru memecahkan celengannya untuk membeli madu Ruru memecahkan celengannya untuk membeli madu Empat Piko sangat senang diberi madu Piko sangat senang diberi madu Lima Dari cerita Ruru dan Piko Kita bisa belajar berbagi Dari cerita Ruru dan Piko Kita bisa belajar berbagi Baik Itu saja tulisan yang harus kalian tulis di buku kalian masing-masing Setelah kalian menulis Nanti kalian bisa fotokan Lalu dikirimkan kepada ibu guru kalian masing-masing Ya tulisannya diperhatikan ya kak ya Tulisannya harus rapi Hurufnya harus diperhatikan satu persatu Lalu diberi spasi Jangan lupa ya kak ya Jangan terlalu dempet Nah baik itu saja Pembelajaran menulis hari ini Semoga kalian menulisnya semakin rapi Baik Bukuru pamit ya Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton